Young on Top, generasi muda Indonesia Halo Yoters, welcome di Youtubenya Young on Top Kenalin, gue Hadith, buat yang belum tau Gue adalah salah satu mahasiswa pertanian atau agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agang Serta Nah, di sesi kali ini gue bakal ngebahas atau menjawab pertanyaan Dari beberapa teman-teman atau orang yang di luar sana yang miss resepsi soal jurusan gue nih Karena jurusan gue kan kalau kata orang-orang di luar sana tuh kayak kuno Gak cocok buat Gen Z banget lah gitu Nah, di sini gue ada beberapa pertanyaan yang udah dibuat dari timnya On Top nih Nah, gue bakal jawab pertanyaannya satu persatu Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus gue jawab Pertanyaan pertama tuh, mahasiswa lulusan dari jurusan agroekoteknologi Sering disebut petani kuno karena hanya belajar tentang pertanian tradisional dan teknik lama yang tidak lagi relevant No, guys, percaya deh di agroekoteknologi tuh kita belajar juga tentang teknologi Kan di situ ada agroekoteknologinya Nah, di sini kita belajar tentang teknologi pertanian Kayak gimana sih cara mengoptimalisasi lahan pertanian dengan menggunakan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan Dan buat yang bilang kita belajar tentang pertanian personal doang Kita bahkan lebih banyak di lab, guys Kita tuh meneliti berbagai macam penyakit, terus tanah Tanah kita teliti baik dari unsur-unsurnya, kandungannya, teksturnya itu kita teliti di lab Dan yaitu untuk kesuburan tanah, ya kan, guys Jadi kayak kita juga sebelum menanam, kita pastinya melihat kesuburan tanah ini Seberapa subur tanah tersebut untuk tanaman yang kita tanam Dan kita juga di agroekoteknologi juga kita belajar tentang bagaimana sih pertanian ini tuh berkelanjutan untuk masa depan kita nanti Jadi, kalau misalnya ada yang bilang agroekoteknologi tuh pertanian kurang atau nggak gencet banget Nah, guys, sumpah Kayak di agroekoteknologinya tuh bener-bener mendukung banget buat pertanian buat di masa depan nanti Nah, lanjut ke pertanian kedua Bahwa, bener nggak pilihan karirnya terbatas hanya pada setel pertanian personal aja Atau apakah ada cerita alumni dari jurusan yang sukses dalam kalian Oke, kalau misalkan terbatas, nggak ya guys Karena tuh dari jurusan agroekoteknologi tuh banyak banget Kita juga bisa kerja di brim, ya teman-teman Nah, itu tuh kerjanya tuh kayak kita bisa meneliti tanaman Kayak apa namanya, ya tentang hama atau penyakit gitu Kita juga bisa jadi peneliti Dan kalau misalkan ada nggak sih cerita dari beberapa alumni Kalau misalkan dari beberapa alumni sih pernah bercerita tentang Mereka tuh di agroekoteknologinya, FYI Kita tuh belajar juga agrowisata Yang dimana agrowisata itu berfokus pada pengembangan wisata alam gitu Nah, dari cerita beberapa cerita alumni, ada salah satu alumni yang memiliki potensi bisnis di bidang pariwisata Khususnya kayak di bidang menyatukan antara pertanian dan wisata alam gitu Dan gue lihat sendiri apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan Dan gue terkagum-kagum melihatnya karena dari sektor pertanian Dapat dibuat sektor pariwisata juga gitu Oke lanjut ke pertanyaan ketiga Cuma belajar tentang tanaman dan tanah doang Nggak guys, nggak cuma kita juga belajar tentang bagaimana kita merancang suatu percobaan menggunakan software Ada softwarenya SR Studio itu kita merancang kayak gimana sih Kita melihat tanaman ini dapat tumbuh di mana gitu Jadi kayak kita nggak cuma belajar tentang tanaman doang atau tanah doang Terus kita juga belajar ada statistika namanya buat menunjang script kita nanti Terus kita juga ada belajar fisika, matematika, kimia, bahasa Indonesia kita juga belajar Karena itu basic kita untuk kedepannya Terus juga ada beberapa mata kuliah yang tadi gue sebutin tadi bisa kayak agrowisata Agrowisata itu berfokus kepada pengembangan pertanian, wisata pertanian gitu Nah disini ada pertanyaan keempat nih guys Kurang teknologi dan udah fokus pada metode tradisional tanpa memperhatikan inovasi terkini dan dalam teknologi pertanian Ini kayak masih kuno lah Nah sebenernya gak juga ya guys tadi kan udah gue sebutin Kalau misalkan kita tuh belajar kayak pro di jurusan gue sendiri ada yang namanya mata kuliah mekanisnya pertanian Itu kita belajar IoT, terus belajar smart farming itu kayak gimana Kita tuh buat green house, green house itu salah satu tempat rumah kaca atau rumah yang nantinya bisa ditanemin Tanaman-tanaman yang kita pengen ditanem gitu dan itu tuh kita namanya menggunakan IOT atau smart farming yang nantinya tuh kita dapat menyiram atau memupuk itu cuma lewat smartphone gitu Itu kita belajar dan kita juga belajar kayak gimana tuh teknologi-teknologi di pertanyaan itu dapat dikembangkan atau dipakai di Indonesia lebih tepatnya gitu Oke lanjut di pertanyaan kelima nih lanjutnya Emang bener ya kalau jurusan ini kurang menarik buat anak muda Seberapa banyak sih mahasiswa angkatan gue yang masuk di sini ya tergantung orang yang masing-masing Nah kalau misalkan buat jumlah angkatan gue sendiri tuh kalau sekarang tuh dihitung-hitung ada 200 orang gitu Dan semakin sekarang semakin bertambah ada tingkat gue angkatannya tuh bisa diangkat 300an mahasiswa gitu Dan emang bener ya kalau misalkan jurusan ini kurang menarik buat anak muda Menurut gue enggak, enggak apa ya gue nggak setuju dengan pernyataan ini Karena kita melihat lagi gitu berkaca kalau misalkan Indonesia itu negara agraris yang dimana tuh lahannya itu subur-subur Itu dapat dikembangkan potensinya buat ditanam-tanam dan menghasilkan pundi-pundi rupiah guys Itu kalian harus ingat itu Karena di Indonesia tuh lahannya luas dan kita harus memanfaatkan lahan tersebut gitu Kalau misalkan kita apa lagi nih Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Pelajaran yang sudah lo pelajari sampai saat ini apa ya Apa ya kira-kira hmm FYI ya guys kita bisik-bisik Sebenernya gue dari SMK tuh udah pertanian Dan gue lanjut ke jenjang S1 pertanian juga Sebenernya kalau misalkan dari kuliah ini sebenernya tuh gue ngulang Kayak mata kuliahnya tuh kayak ngulang kayak waktu SMK tapi Kalau di kuliah ini gue lebih fokus kepada ya itu pertanyaan bertanjutan Terus juga teknologi-teknologinya Terus juga kayak memanfaatkan lahan atau Memanfaatkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin Terus juga kalau misalkan di kuliah ini gue lebih banyak di lab gitu Kalau misalkan di SMK tuh gue kebanyakan di lahan Kayak ngulang tanah itu masih traditional Karena emang fokusnya tuh bukan kayak di jurusan gue agro-reka teknologi gitu Nah pertanyaan berikutnya nih Menurut lo sebagai anak agro-reka teknologi Teknologi apa yang dapat digunakan untuk menikahkan efisiensi pertanian Ya tadi yang udah gue sebutin tadi Beberapa teknologi yang bisa digunakan buat pertanian Untuk menikahkan efisiensi pertanian tuh Itu tadi bisa farming, IoT Itu dapat menunjang keberlangsungan tuh Menunjang produktivitas pertanian gitu Karena itu mudah, simpel juga kayak teknologi Sekarang tuh kan ada yang urban farming gitu Dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas Dari hasil pertanian itu Nah dari urban farming kita bisa kayak Nanam hidroponik di rumah Itu bisa mengurangi pengeluaran dari rumah tangga Itu banyak sekali manfaat dari penanam hidroponik itu Itu juga kita bisa menghasilkan sayuran yang sehat dan segar Terdari yang kita buat sendiri gitu Nah itu salah satu contohnya Nah pertanyaan berikutnya Ada gak sih karakter tentu dalam diri seseorang yang harus dimiliki Untuk bisa survive di pula jurusan ini? Ya di jurusan ini tuh banyak laporan praktiknya Tapi tenang aja kalo misalkan kalian bisa meng-handle itu semua Dan kalian yakin kalian bisa melakukan ini dengan baik Pasti bisa gitu Karena laporan praktiknya itu bukan tantangan buat kalian Itu adalah pembelajaran Buat kalian itu mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah dosen berikan Dan karakternya tuh Yaitu kita harus bisa menyayangi tumbuhan Kita harus bisa merawat tumbuhan Dari inti semuanya tuh Karakter yang harus dimiliki sama orang di jurusan agungan Dan kalo gitu adalah kepedulian terhadap makhluk hidup Ya itu kita berfokus pada tanaman ya tentunya Kita harus bisa mengurus tanaman itu dengan baik Kalo misalkan Kan kalo tanaman kan gak bisa ngomong ya Kalo misalkan Gue butuh ini gitu Gue butuh makan Nah kita harus punya kepekaan Tingkat tinggi Kayak misalkan Tanaman itu udah mulai layu Kita harus dihiram atau diberi pupuk Kita harus tau gitu Kayak tanaman itu butuhnya apa Dan kita juga Ya itu tadi ketika kepedulian Setiap pagi Setiap sore Oke itu dia Putar atau informasi mengenai jurusan agungan teknologi Mudah-mudahan kalian bisa lebih kenal dengan jurusan agungan teknologi Dan buat kalian yang ingin masuk jurusan agungan teknologi Semangat terus Semoga beruntung Dan semoga kalian keterima di internet yang kalian inginkan Oke Terima kasih Yoters See you di next video Jangan lupa like, comment, subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya di bawah Bye bye See you on top Bye 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 bye